Badan usaha milik negara BUMN memberikan bantuan bedah rumah veteran yang ada di Sumatera Barat pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia K-72 sebagai bentuk kepedulian terhadap para perjuang negeri ini. Dalam program BUMN hadir untuk negeri, rencana sebanyak 10 rumah veteran yang akan dibantu untuk renovasi, tapi baru 3 yang secara simbolis diserahkan hari ini. Veteran yang menerima bantuan bedah rumah adalah Mansur, asal Lubuk Sikarah, kota Solok, Ajis Baki, asal Selungkang Tigo, Sijunjung, dan terakhir Raju Suwari, berasal dari kota Sahulunto. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh gabungan anak perusahaan BUMN di pelataran Gor Haji Agus Salim Padang. Solehin mengatakan, bantuan bedah rumah yang diberikan sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi kepada para perjuang negeri ini nilai bantuan untuk masing-masing rumah veteran sekitar 40 juta. Menurut salah seorang pejuang, berharap agar pemerintah memperhatikan para pejuang. Pasalnya ketika pejuang merebut Indonesia ini dari tangan penjajah, para pejuang sangat berharap kemajuan ekonomi, pendidikan, dan memberikan pengangguran pekerjaan yang layak. Saya berjuang dulu, hanya kawan-kawan hari tapi ya Pak ya, menginginkan cukup pengangguran, cukup pekayaan, cukup pendidikan, cukup perimbangan. Tapi sekarang yang mana yang sudah kita jumpa itu? Malah semakin besar. Menurut ini, saya katakan cukup pengangguran berapa banyaknya anak Indonesia ini yang bersebutan kita. Cukup pendidikan berapa banyaknya anak Indonesia ini yang belum merasakan nikmat, benar kesehatan itu. Cukup pendidikan berapa banyaknya anak Indonesia ini yang tidak bisa mencapai. BUMN hadir untuk negeri, selain memberikan bantuan benda rumah, juga memberikan uang binaan kepada empat mantan atlet Sumatera Barat. Empat atlet tersebut, Tio Hokseng, mantan atlet Angkat Berat, Rahmat Taubat, mantan atlet Inju, Suardi Wiranata, mantan atlet Gulat, dan Sabanudin, mantan atlet Sepak Takraw. Para mantan atlet tersebut patut diperhatikan karena pernah berbuat dan mengharumkan nama bangsa ini melalui prestasi di bidang olahraga. Untuk pembinaan diberikan kepada empat atlet dengan total 100 juta. Mantan atlet Angkat Berat, Tio Hokseng, mengatakan bantuan modal usaha yang diperoleh itu akan digunakan untuk mengembangkan usaha jual pulsa, seluler, dan token listrik yang kini tengah dijalani saat ini. Saya akan menggunakan sebuah band, sebuah kit, Pak. Jika bisa, saya akan coba. Jangan usah, jika jangan. Jika ada gambaran, apa kita lihat. Ya, janjanya, kaya-kayak. Bidang, tuang, 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 tuang. Siswa MTSN model Padang diundang menjadi pengiring musik dan band sebanyak 75 orang dan melantunkan 10 lagu wajib nasional setelah upacara.